Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di rumah bersama aku Farah Halo, aku adalah seorang ibu dari anak toddler berusia 19 bulan Insyaallah dalam beberapa hari dia akan menjadi 20 bulan Nah, sesuai dengan janjiku di video sebelumnya yang udah beberapa minggu lalu Aku akan bercerita bagaimana mengawali Montessori Bagaimana melakukan, menerapkan prinsip Montessori sedari awal Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana menerapkan Montessori ini sejak anak baru lahir Anak masih infant, jadi seperti itu, jadi sejak masih kecil Karena kalau misalkan teman-teman melihat video-videoku, kan kebanyakan tentang toddler ya Karena memang anakku sedang usia itu, tapi sebenarnya Montessori itu is all about prinsip Jadi itu adalah prinsip intinya Penerapannya bagaimana, ya tergantung sesuai dengan milestone dan usia anak-anak itu Jadi bisa banget menerapkan Montessori sedari awal Semua dimasukkan ke dalam halat? Oke Nah, sebelumnya, jadi kita emang sekarang lagi penyesuaian rutinitas lagi Dan juga karena ada virus yang spreading sekarang ini, makanya kita gak sering-sering keluar rumah Jadi makanya sekarang kita rekamannya siang hari Biasanya malam Nah oke, jadi Jadi, kembali lagi prinsip Montessori itu adalah tentang bagaimana membuat anak menjadi independen Karena anak yang mandiri akan membentuk anak yang confident, percaya diri dan anak yang memiliki harga diri yang tinggi Kayak gitu Nah, bagaimana cara menerapkan kemandirian dari awal, sedari dini? Jadi, ada beberapa prinsip yang aku baca dari sini This is a Montessori from the start by Paula Polk Lillard and Lynn Lillard Chaston This one Tapi, karena ini penerapannya adalah Karena ini mereka bikinnya di United States Maka mungkin agak sedikit berbeda penerapannya dengan di negara kita, di culture-nya kita, di Indonesia Karena itu aku melakukan beberapa penyesuaian Gitu Jadi, prinsip yang pertama adalah perbanyak floor time atau waktu melantai Jadi, ketika anak kita nyaman, anak kita tidak mengantuk, anak kita tidak menangis, anak kita tidak lapar, anak kita happy Kayak gitu, intinya dia puaslah dengan kehidupan Kehidupannya dia, lagi gak minta apa-apa, letakkanlah di lantai Jadi, di lantai bukan lantai-lantai dingin ya Tetap aja harus dikasih alas, dikasih alas yang empuk tapi harus yang firm Dan segala macem yang sesuai dengan guideline safety Ya, baca sendiri ya tentang itu Nah, tapi ketika anak sedang dalam mode seperti itu, letakkanlah dia di lantai Kenapa? Karena dengan meletakkan anak di lantai, maka anak akan bisa mengeksplore sekitarnya dia Apa saya? Boleh, boleh ke situ Anak akan bisa mengeksplore sekitarnya dia, sekelilingnya dia gitu Jadi, dia akan melihat, melihat sekelilingnya, misalkan kita taruh di play areanya dia Maka dia akan lihat, oh ternyata ada mainan ini, ternyata ada mainan itu, kayak gitu Dan juga dengan anak di lantai yang bebas, jadi bebas aja, gak usah dibedong, gak usah di apa-apain, bebas aja Dia akan bisa menggunakan otot-ototnya gitu Dia mungkin akan melakukan gerakan-gerakan tidak sadar, oh ternyata aku bisa menggerakkan tanganku Atau apa, atau apa, kayak gitu Jadi, dengan seperti itu, dengan membiarkan, dengan kita membiarkan dia memiliki waktu untuk dirinya sendiri Mengeksplore lingkungannya, mengeksplore dirinya sendiri, itu kita melatih kemandiriannya dia, kayak gitu Jadi, kalau misalkan anak seperti yang tadi, yang happy, yang gak lapar, gak ngantung Ya, what is that? House, okay Ya, will you make a house? Dengan anaknya seperti itu, yang tidak mengantuk, dan tidak lapar, dan semuanya itu Sebaiknya, ditaruh di lantai aja yang bebas Jadi, gak usah digendong, gak usah ditaruh di bouncer, atau yang buat ayun-ayun itu Gak usah kalau misalnya anaknya happy-happy aja mah, biarin aja, kayak gitu Karena, newborn itu pasti, pasti banget minta waktu buat digendong, minta waktu buat dipeluk Minta waktu buat di dekat dengan ibunya, itu adalah hal yang sangat wajar Karena dia menghabiskan seluruh hidupnya dia, 9 bulan pertama kehidupannya dia itu dekat banget sama ibunya Dan ketika tiba-tiba dipisah, ketika tiba-tiba dipisah, ketika lahir dipisah, dia menghadapi lingkungan yang keras dan dingin Dia pasti sangat ingin meminta ibunya Nah, disela-sela dia minta gendong, disela-sela dia apa, pasti ada suatu masa inside the house Pasti ada suatu masa ketika dia damai-damai aja Nah, disitulah kita harus mengisipkan floor time ini Kemudian, yang kedua adalah membuat lingkungan yang prepared environment buat anak ini Maksudnya gimana? Jadi, gini, ketika anak bayi, apa lingkungannya dipersiapkan? Pertama, mainannya, pilihlah mainan yang sesuai dengan usianya Mainannya, jangan mainan yang dioperasikan oleh baterai Apalagi yang nyala klip-klip, tuing-tuing-tuing-tuing Yang klip-klip dan suaranya keras sekali, itu nggak usahnya seperti itu Karena itu akan membuat anak merasa ter-overstimulasi Jadi, kayak dia misal penglihatannya aja kalau bayi masih belum jelas banget Terus, tiba-tiba mainannya dia kudu yang kerlap-kerlip yang bisa menyakiti matanya gitu Let's be honest, bahkan buat orang dewasa aja Mainan kayak gitu kan nggak ganggu banget gitu Nah, kalau bisa nggak usah yang begitu Berikanlah mainan yang, iya, apa itu? Car? Or truck? Car? Oke Di luar ada car, iya Berikanlah mainannya sesuai dengan usianya Dan yang bisa dioperasikan oleh dia sendiri gitu Misalkan mainan yang, misalkan aku ada ide yang kayak seperti rattle Mainannya icrik-icrik gitu Jadi, itu kan ada suaranya Tapi, untuk membuat suaranya Si anak harus menyentuhnya atau menyenggolnya At least, kalau masih kecil banget ya paling kesenggol terus bunyi kayak gitu Nah, jadi dia tahu bahwa tindakannya dia itu memberikan suatu reaksi kepada suatu benda gitu Jadi, misalnya ketika dia menggerakkan tangannya terus kena rattle, maka rattle-nya akan bunyi Terus dia pasti akan belajar dari situ gimana ya supaya aku bisa menggerakkan, membunyikan mainanku ini gitu Terus dia akan belajar caranya menggerakkan tangan secara sengaja, secara voluntary Karena pasti awalnya nggak sengaja dia kayak gitu Nah, kayak gitu terus lama-lama nanti dia akan menggerakkan jari-jarinya, segala macam buat memegang, dan sebagainya Kayak gitu adalah mainannya sesuai dengan usia Apa itu sayap? Tiga Oke That's a car Oke Kayak gitu Jadi, carilah mainan yang sesuai dengan usianya Kemudian, lingkungan yang dipersiapkan ini juga termasuk buku Jadi, ketika membacakan buku, bacakanlah buku yang sesuai dengan umurnya anak gitu Jadi, mulai kapan kita bisa membacakan buku? Kalau aku tanya gitu, jawabanku adalah sedari awal Ya, hari pertama Kalau misalkan ibu sudah merasa baik-baik saja Udah merasa bisa menyeimbangkan kehidupan baru ini Kayak gitu Kalau nggak ya nunggu sampai ibu udah settle, udah damai, udah oke gitu Saya akan bacakan buku Nah, bukunya maksudnya sesuai dengan usia bagaimana? Ketika anak baru lahir, bacakanlah buku yang high contrast Jadi, yang warnanya kontras sekali itu Yang seperti warna hitam, seperti Ketih, kalau misalkan ada warna lain yang merah atau kuning yang benar-benar jelas warnanya Karena penglihatan anak itu jalur penglihatannya belum jelas pada saat itu Dan dengan buku yang high contrast, maka kita sebenarnya membantu anak untuk membantu penglihatannya Kayak gitu Nah, kemudian Jadi, ketika anak masih bayi, masih baru lahir, nggak perlu dibacakan buku yang warna-warni Justru yang high contrast itu Mungkin sekitar 1 bulan, 1-2 bulan pertama Nah, kemudian naik Naik menjadi board book yang Bukunya kecil-kecil Yang gambarnya Yang warnanya cuma di gambar tokohnya aja Kemudian backgroundnya putih Kayak gitu Kemudian setelah itu naik lagi Menjadi buku yang mungkin udah mulai ada backgroundnya tapi belum rame dan segala macem Kemudian naik lagi menjadi yang warnanya lebih banyak Lebih, lebih apa Lebih banyak dan lebih bervariasi Seperti itu Sesuai dengan perjalanannya dia Penglihatannya semakin jelas Kemudian mungkin strukturnya Awalnya board book Yaitu buku yang tebel itu Karena Supaya nggak rusak Kayak gitu Terus seiring dengan dia motorik halusnya lebih Lebih jelas Lebih lembut Dia bisa naik level jadi bukunya yang Paper Gitu Terus mungkin awalnya bukunya tipis Cuman beberapa halaman Tiga halaman gitu Misalnya Anakku tuh punya bukunya tiga halaman doang Itu Terus seiring dengan Anak kita semakin maham-mahami cerita Semakin rentah konsentrasinya semakin tinggi Maka Apa itu saya? Looks like a tower Is that tower? Ya Oke Seperti itu Seiring dengan konsentrasinya dia semakin tinggi Maka kita bisa memberikan buku-buku yang lebih Yang lebih panjang ceritanya Yang lebih seru dan segala macem Kayak gitu intinya Itu termasuk Saat itu Lingkungan Mempersiapkan lingkungan yang sesuai dengan anak Kemudian yang ketiga Dan prinsip yang terakhir adalah Memberikan lingkungan yang kaya Lingkungan yang kaya Lingkungan bahasa yang kaya Jadi maksudnya Apa? Jadi anak usia 0 sampai 3 tahun itu Yang sangat peka sekali Memerupakan sensitive period Terhadap bahasa Jadi kita tuh bisa mengajarkan satu bahasa Dua bahasa Bahkan tiga bahasa pun bisa juga Gitu Di umur-umur ini Tanpa anak ini kebingungan Dia akan menyerap aja semuanya Easily gitu Ini kalau jajar digernya ya Jajar satu Iya Nah kayak gitu Nah terus dengan memberikan bahasa yang kaya Itu Kita berarti Memberikan kesempatan anak untuk belajar Lebih banyak Kayak gitu Itu termasuk salah satu Salah satu bentuk kita menghargai anak Cara memberikan bahasa yang kaya bagaimana nih Beberapa tips Yang pertama Kita harus selalu menarasikan Apa yang kita lakukan ke dia Misalkan kita mau Mungkin keliatannya anak tidak berdaya Diam aja Oke oke aja Kita ngapainin dia Cuman Tetap aja Mereka itu Kita harus punya pemahaman Bahwa mereka adalah Suatu individu terpisah Dengan perasaannya sendiri Apa itu sayang? Car? Truck? Where's the wheel? Oh that's the wheel? Wheelnya kok di atas? Iya disitu ya Jadi Misalkan Kita mau mengganti Popoknya dia Kita harus bilang Permisi anak Ini popoknya ibu ganti dulu Ini ibu mau ngelap Ngelap Bokong kamu Dengan Tisu basah Rasanya akan agak dingin Kayak gitu Jadi kita harus Bilang Selain kita Dalam Selain itu merupakan Bentuk penghargaan Kepada anak Bahwa kita menghargai dia Bahwa kita gak bisa Seenaknya megang-megang dia Tanpa izinnya dia Itu juga bentuk Memberikan Memberikan Lingkungan Dengan bahasa yang kaya Jadi kita kan Menceritakan semuanya Yang kita lakukan ke anak Jadi yaudah Jadi ya Anak terpapar Banyak kosa kata Banyak voket Kayak gitu Intinya Kemudian Misalkan Kita bisa nanya Permisi ya Kamu bisa Kamu bisa bantu ibu Angkat kakimu Kayak gitu Lalu Tunggu aja beberapa detik Kemudian Kalau misalnya masih bayi banget Mungkin dia masih gak ngerti Kaki yang mana Ini yang mana Kayak gitu Terus kita angkatkan Ini ibu angkat ya Kayak gitu Harus Kita berbicara seperti itu Menarasikan Apa itu sayang? Apa itu sayang? Will? Oh oke Kayak gitu harus menarasikan Bahkan Anakku umur sekarang aja Itu tuh aku juga sering Anakku udah mau 20 bulannya Sering Tetep aja Aku menarasikan Apa yang aku lakukan Jadi misalkan Kita ke Kita lagi grocery shopping Ke supermarket Terus Yaudah Eh Ini kita sekarang lagi lewatin Sayur-sayuran Kamu bisa liat gak Itu ada bayam Itu ada apa Kayak gitu Kayak gitu Yang dia familiar Atau Iya itu Termasuk itu Bahasa yang kaya Lingkuan bahasa yang kaya Juga bisa dapet Dari membaca buku Karena Dari membaca buku itulah Kadang-kadang Sering Kita mendapatkan Kosa kata-kosa kata Yang mungkin Gak kita pakai Di Kehidupan kita sehari-hari Misalnya kita cuman ngomong doang Kita mungkin gak dapet Kosa kata itu Kayak gitu Seperti misalkan Sekarang ini Oh Is it the will Seperti misalkan Sekarang ini Aku membacakan Anakku Buku tentang Serangga Kayak gitu Yang aku banyak banget Nama-nama yang aku gak tau Dan kalau misalkan Aku tidak membacakan Buku itu Aku mungkin gak akan Mamparkan itu ke anak Iya itu will Iya itu willnya ya Kayak gitu Nah Terus Habis itu Lingkungan bahasa yang kaya Selain kita menarasikan Selain kita membacakan buku Juga kita bisa Dengan memberikan Seperti yang aku bilang tadi Mungkin Beberapa bahasa yang berbeda Kalau misal Ngomong bahasa Indonesia Dan bahasa Jawa Kayak gitu ya Gak apa-apa Gitu Jadi Gak usah khawatir Anak itu bingung Karena Anak Di bawah 3 tahun Punya kemampuan Otak yang super brilliant Like Perkembangan otak mereka itu Berkembang 85% Di 3 tahun awal kehidupan Jadi sisanya itu Ya Yaudah sisanya doang 15% Sepanjang umur Dia hidup Nah Kayak gitu Jadi Disitu anak itu Mudah aja Bagi anak itu Merupakan Pembelajaran Yang unconscious Gitu Anak itu Gak sadar Mempelajari bahasa itu Iya Ini mikrofonnya Lagi ibu pakai Sebentar ya Anak itu Gak sadar Mempelajari bahasa itu Jadi yaudah Kita berikan aja Bahasanya Asalkan kita berikan Dengan jelas Kita percaya Diri Dalam penggunaannya Kayak gitu Maka anak akan Menyerap itu Iya Oke Jadi Untuk resumenya Jadi ada 3 Prinsip Untuk menerakan Montessori Dari awal Yang pertama adalah Terbanyak waktu Di lantai Atau floor time Yang kedua Buatlah lingkungan Yang sesuai dengan Usianya anak Dan yang ketiga Berikan lingkungan Dengan bahasa yang kaya Oke Jangan lupa subscribe Jangan lupa Turn on notification Karena insyaallah Video selanjutnya Adalah Tentang Bagaimana Meningkatkan challenge Di shelfnya anak Jadi kan Aku sering bilang Ketika bikin Ketika bikin Suatu Aktivitas Itu Sebaiknya yang Cukup menantang Tapi Yang Cukup menantang Tapi gak sampai Terlalu susah Karena itu akan Buat anak frustrated Nah Selain itu Ketika anak Tampak sudah Mahir Itu mungkin Tampak sudah mahir Lalu bagaimana Cara kita Meningkatkan Challengenya itu Cara kita Meningkatkan Kesulitannya itu Step by step Jadi jangan lupa subscribe Insyaallah Bertemu di video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum